Selamat datang di mata kayu Kali ini saya bakal bahas Mana yang lebih baik antara solvent-based atau water-based Intro Nah jadi Masih banyak Yang bingung Baiknya kita finishingnya itu pakai yang water-based atau solvent-based Apa sih kelemahan antara keduanya Nah Saya adalah orang yang cenderung pakai water-based Jadi saya lebih Saya ada di tim water-based Kenapa nggak pakai yang solvent-based Ini dari saya pribadi ya Jadi saya pribadi Yang solvent-based Cenderung ribet Karena harus nyampurnya pakai thinner Dan thinner-nya pun nanti kan kalau kita misalnya pakai spray gun Ada thinner cuci dan ada thinner campurannya Jadi kayak kita harus punya pencampurnya itu lebih dari satu Jadi thinner untuk mencampur si chat-nya Kemudian thinner untuk mencuci si spray gun-nya Setelah kita pakai Jadi kalau untuk Sedangkan kalau untuk yang water-based Yang water-based itu Ya cukup air aja Campurnya Saya pakai air Kemudian cuci spray gun-nya juga ya pakai air Jadi nggak perlu ribet Terus Selain itu Lebih mudah pengaplikasiannya Jadi Kalau menurut saya Lebih gampang Lebih gampang pengaplikasian yang Water-based Ketima yang solvent-based Baik lagi tadi Karena kalau solvent-based Campurannya itu agak Kalau buat saya pribadi Buat saya pribadi itu agak susah Agak ribet gitu Untuk nyampurnya Kalau ini kan tinggal kita tambahin air Selesai gitu Nggak Tambah airnya juga nggak perlu banyak-banyak Terus juga dari Kenapa saya pilih water-based ya Kenapa saya pilih water-based Itu karena dari Baunya Si solvent-based ini Dari cat-nya bau Kemudian dari tinternya juga bau Baunya pun menyengat gitu loh Makanya Saya sekarang udah Udah nggak pakai yang Solvent-based Sekarang saya pakainya yang water-based Kenapa? Karena Itu tadi dia baunya Dia masih tetap bau Dia masih tetap bau Saya masih harus tetap pakai masker Kalau saat finishing Tapi dia nggak Semenyengat Solvent-based Dia baunya nggak Semenyengat Solvent-based Jadi masih Masih dibatas toleransi saya lah gitu Ketimbang saya pakai yang Solvent-based Solvent-based saya benar-benar Nggak kuat sama baunya Terus juga Kelebihannya Si Tadi kelebihannya Si water-based Dia nggak perlu Pencampurnya Nggak perlu banyak Kita nggak perlu punya banyak Cukup air bersih aja Terus Kemudian dari bau juga Itu kelebihan dari si Water-based Sekarang Kelemahannya Kelemahannya dari water-based Adalah dia harganya Cenderung lebih mahal Sebenarnya cenderung lebih mahal Ketimbang Solvent-based Walaupun Walaupun Kita sama-sama Kalau kita compare harga ini Sekarang kita Lihat harga ini Acrylook Acrylook warna Sienna Brown Sekarang kita warna apa aja deh Saya ambil dari Tokopedia Acrylook warna ini misalnya Harganya segini Kemudian saya pakai yang sama Cet Cet kayu Cet kayu dan besi Merk ini Yoko Kalau masalah Dia harganya segini Harga tinernya Segini Kalau di compare Apple to Apple Dia harganya nggak beda jauh Tipis-tipis Cuman kalau Ini kan memang Biasanya kita Beli ini satu Harganya Harganya segitu Tadi kan Mahal banget ya Tapi kalau kita beli ini satu Nggak rasanya Oh ini segini Terus harga tinernya berapa Kita nggak menjumlahkan antara harga si cet dan harga si tinern Dan itu belum terhitung untuk Tinern cuci nya ya Tinern cuci untuk spray gunnya Jadi kalau untuk soal harga sama aja Untuk durability atau ketahanan Ketahanan dari gores Ketahanan dari gores Itu masih lebih baik Masih tetap yang lebih baik adalah si Soften base Terus juga untuk tingkat glossy Tingkat glossy masih baik Si solvent base Setahu saya Yang water base ini Dia tingkat glossinya hanya Ya segitu aja gitu Nggak bisa menyamai Tingkat glossy Seperti yang Cet PU Cet PU yang solvent base Water base belum ada gitu Jadi untuk Kalau teman-teman Maunya glossy banget Itu bisa pakai yang solvent base Karena Untuk yang water base sendiri Nggak akan bisa segolosi Soften base Untuk seperti itu Jadi Sebenarnya Sama-sama baik gitu loh Sama-sama baik Tinggal balik lagi ke Kebiasaan kitanya Makanya Ada kan ada yang suka bilang Lebih bagus water base Lebih bagus juga Soften base Itu semuanya Semuanya sama-sama benar Tinggal balik lagi ke Mana yang lebih cocok Mana yang lebih bisa Di toleransi sama kita Mulai dari bau Harga dan segala macemnya Jadi kalau saya sih Lebih memilih water base Karena alasannya tadi itu Tidak perlu pencampur Banyak-banyak Kemudian tidak perlu Tidak perlu pencampurnya Banyak Kita nggak perlu beli pencampur Banyak Kita nggak perlu beli thinner Untuk cet Dan kita nggak perlu thinner Untuk cuci Terus juga Kemudian dari baunya juga Lebih Lebih soft lah Lebih 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 Tubuhnya bisa Lebih toleransi lah Terhadap baunya water base Seperti itu Jadi Baik water base Ataupun soften base Itu Kembali lagi ke Teman-teman semua Balik lagi ke Lagi-lagi Kalau saya pribadi itu Yang ada di dekat rumah Yang ada di dekat Tempat kita tinggal Kalau untuk cari Buat finishing Percuma kita Misalnya kita Saya senangnya water base Gitu-gitu segala macam Tapi Jauh dari rumah Di dekat rumah itu Nggak ada gitu Yang jual water base Ya sama aja Bohong Kalau teman-teman misalnya Butuh dadakan Kalau harus pakai ekspedisi Harus nunggu Tiga hari Atau dua hari Seperti itu Jadi balik lagi ke Keadaan sekitar Kalau di Material-material Umumnya Material-material Zaman dulu kan Mereka nggak jual yang water base Jualnya ratatai yang solvent base Ya Pertimbangannya banyak Pertimbangannya itu ada Stok Stok di tempat terdekat kita Kemudian juga harga Kemudian Baunya Kemudian Ya tiga itulah Menurut saya tiga itulah Pertimbangannya Selebihnya Balik lagi ke kita Ke pribadi masing-masing Nggak ada yang lebih baik Sovere base atau water base Menurut saya sih sama aja Nah kalau teman-teman Misalnya masih ada yang belum jelas Terkira video ini Bisa ditanyain di kolom komentar Teman-teman bisa nanya apa aja Seputar Water base atau sovereign base Akan saya jawab Sebisa saya Oke sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik subscribe Like dan share video ini Ke teman-teman semua Stay healthy Stay alive Terima kasih Terima kasih